Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Rahasia mencukupkan diri Rahasia mencukupkan diri ala sumber kekuatan rohani sehingga kita dapat hidup mencukupkan diri Kesaksian Rasul Paulus dalam surat kitab Filipi ini menunjukkan bahwa ia bukanlah kurban dari keadaan yang sulit Saudaraku tetapi ia telah menjadi pemenang atas keadaan-keadaan sulit itu Mencukupkan diri terhadap diri sendiri bukanlah lari dari keadaan tetapi merupakan damai sejahtera dan keyakinan akan kehadiran Allah di tengah-tengah pergumulan hidup kita Dalam Filipi 4 S10-20 kita akan belajar tiga sumber rohani ajaib yang dapat memenuhi segala kebutuhan hidup orang percaya Sehingga berkecukupan Yang pertama sumber rohani yang pertama Pemeliharaan Allah yang pasti Pemeliharaan Allah yang pasti Filipi 4 S10-11 berkata Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku Memang selalu ada perhatianmu Tetapi tidak ada kesempatan bagimu Katakan ini bukanlah karena kekurangan Tetapi aku telah belajar mencukupkan diri Mencukupkan diri dalam segala keadaan Saudaraku Allah dalam pemeliharannya telah menyebabkan Jemaat di Filipi memperhatikan kebutuhan pelayanan Paulus Yang memang Paulus pada saat itu sangat membutuhkan saudara kasih mereka Paulus sangat bersuka cita dalam Tuhan Tetapi bukan untuk materi yang diutamakannya Tetapi keatas pemeliharaan Tuhan yang dikerjakan oleh Jemaat Filipi Dalam kehidupan rohaninya Rasul Paulus telah belajar saudara Kepada hamba-hamba Tuhan yang ada dalam perjanjian lama Dimana Tuhan telah memelihara mereka Misalnya seperti Yusuf Dalam kejadian 37-50 Atau juga kesaksian dari Raja Daud Sudah dalam Masmud 23 Ayat yang terkenal Tuhan adalah gembala yang baik Tuhan memelihara saudara Daud Rasul Paulus sudah mengalami banyak pemeliharaan Allah Pemeliharaan Allah Sehingga dia saudara Menulis kesaksiannya Dalam Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatakan kebaikan Bagi mereka yang mengasih dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Dan yang kedua saudara sumber rohani Yang kedua kuasa Allah Tidak pernah gagal Kuasa Allah tidak pernah gagal Filipi 4 ayat 12-13 berkata Aku tahu apa itu kekurangan Aku tahu apa itu kelimpahan Dalam segala hal Dan dalam segala perkara Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku Baik dalam hal kenyang Maupun dalam hal kelaparan Baik dalam hal kelimpahan Maupun dalam hal kekurangan Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam dia Di dalam Yesus Yang memberikan kekuatan kepada aku Kata Rasul Paulus Rasul Paulus banyak mengalami penderitaan Kesulitan Tapi ia dapat bertahan Karena kuasa dan kekuatan Allah Yang Allah berikan Sehingga ia dapat bertahan Dan ia juga tidak mengeluh Saudara contohnya Dalam 2 Korintus 11 Ayat 23B sampai 28 Saya bacakan ayat yang panjang ini Supaya kita tahu Bagaimana penderitaan Paulus Tapi dia tetap bertahan Dikatakan aku lebih lagi berjeri Lelah Lebih sering aku dipenjara Didera di luar batas Kerap kali dalam bahaya maut Lima kali aku disesah orang Yahudi Setiap kali Empat puluh Kurang satu pukulan Tiga kali aku didera Satu kali aku dilempari batu Tiga kali mengalami karang kapal Sehari semalam aku terkatung-katung Di tengah laut Dalam perjalananku Aku sering Diancam Bahaya banjir Bahaya penyamun Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi Dari pihak orang bukan Yahudi Bahaya di kota Bahaya di padang gurun Bahaya di tengah laut Bahaya pihak saudara-saudara palsu Aku banyak berjerilah Dan bekerja berat Kerap kali aku tidak tidur Aku lapar dan dahaga Kerap kali aku berpuasa Kedinginan Dan tanpa pakaian Dengan tidak menyebut Banyak hal lagi Urusan sehari hasil Yaitu Untuk memelihara Semua jemaat-jemaat Saudara kebahagiaan Rasul Paulus Tidak bergantung kepada Keadaan Maupun hal-hal tertentu Suka citanya Saudara Berasal dari suatu Yang lebih mendala Yaitu siapa Kuasa Kristus Jadi kuasa Kristus Di dalam dialah Yang memberikan Kepuasan rohani Sehingga melalui Pencobaan Ujian-ujian yang berat Itu Saudara Rasul Paulus Saudara Mempelajari rahasia Luar biasa tentang Hidup Mencukupkan diri Saudara Baik dalam keadaan miskin Maupun dalam keadaan Makmur dan kaya Saudara Roma 4 E 13 Perkata Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam dia Yang memberikan Kekuatan Kepadaku Dan saudara Yang ketiga Sumber rohani Yang ketiga Janji-janji Allah yang tidak Perubah Philippi 4 Ayat 18-20 Kini aku telah menerima Semua yang perlu Daripadamu Malah lebih Daripada itu Aku berlimpah Karena aku telah menerima Kirimanmu Dari Epapro Itu suatu Persembahan yang harum Suatu korban Yang disukai Dan yang berkenan Kepada Allah Allah Hal aku akan memenuhi Segala keperluanmu Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Luar biasa Rasul Paulus Berterima kasih Kepada jemaat Philippi Untuk kemurahan Hati mereka Tetapi Rasul Paulus Tidak menganggap Pemberian itu Sekedar Berdasarkan Dari Philippi Ia melihat Sebagai pemenuhan Kebutuhannya Dari sorga Keyakinan Rasul Paulus Bahwa semua berkat Yang ia terima Adalah Karena Keyakinan Akan Janji-janji Allah Sudaraku Ada satu perbedaan Yang menarik Sudara dalam Ayat 18 Dan 19 Sepertinya Paulus berkata Seperti ini Kalian Yaitu Jemaat Philippi Memenuhi Kebutuhanku Kata Paulus Allah akan Memenuhi Kebutuhan Kalian Memenuhi Satu kebutuhanku Allah akan Memenuhi Segala Segala Kebutuhan Allah Sudara tidak Berjanji Untuk Memenuhi Segala Ketamakan kita Keserakan kita Tidak Sudara Bila orang-orang Percaya melakukan Kendak Allah Melayani Allah Untuk kemuliaan Allah Maka setiap Kebutuhan Kebutuhannya Sudara Percayalah Akan dipenuhi Allah Jadi sudah Inilah Tiga sumber Yang membuat Rasul Paulus Merasa Cukup Sumber ini Memenuhi setiap Kebutuhan Dalam kehidupannya Sumber ini Pun dapat Memenuhi Kebutuhan Hidup kita Sudara Sehingga Kita pun Sudara Merasa cukup Yang pertama Yang pertama Pemeliharaan Allah Itu Pasti Yang kedua Kuasa Allah Yang tidak Pernah gagal Dan yang ketiga Janji-janji Allah Yang tidak Pernah Berubah Sudara Filipi 4 Ayat 19 Allahku Akan memenuhi Segala Keperluanmu Menurut Kekayaan Dan Kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Puci Tuhan Sudara Percayalah Tuhan akan Memenuhi Segala Keperluan kita Bila kita Sungguh-sungguh Bersandar Berharap Kepada Tuhan Amin Sudara Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk Janji-janjimu Untuk Engkau yang Menjadi Sumber Berkat Sumber Segala Sumber Kecukupan Bagi kami Kami mau Terus bersandar Kepada Engkau Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Amin Bapak Ibu Dan Saudara Saudariku Yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Bila kita Diberkati Oleh Morning Spirit Ini Silahkan Klik Like Subscribe Bunyikan Loncengnya Dan Bagikan Kepada Banyak Orang Sampai Bertemu Dalam Morning Spirit Selanjutnya Morning Spirit Selamat Pagi Semangat Pagi Terima kasih.